perlukan sahabat itu siapa kalau dikatakan atau yang sahabi itu siapa siapa yang disebut dengan sahabat yang sahabat itu adalah mereka yang hidup di zaman rasul ketemu dengan rasulullah s.a.w beriman kepada beliau dan wafat di atas iman itu yang sahabat kalau ada dia yang beriman kepada rasul tapi tak ketemu sahabat raja najasi itu sahabat atau tidak karena ada raja najasi ketika sahabat hijrah ke habasa disambut oleh raja itu yang pada akhirnya ketika dia wafat nabi pun menyolatkannya secara secara gaib kalau nabi menyolatkannya berarti dia muslim tidak mungkin yang tidak muslim tapi bisa tidak disebut sebagai sahabat ketemu tidak sama nabi jadi kata kuncinya penting beriman ketemu sama rasul beriman dengan beliau dan wafat di atas di atas iman ada pun orang-orang yang berimannya ketika rasul sudah wafat apakah dia hidup pada masa nabi tapi tidak beriman dia wafat rasul nanti setelah nabi wafat baru dia beriman kira-kira sahabat atau tidak jadi ada banyak hal juga sebenarnya yang yang dibicarakan oleh para ulama maka perlu kata kunci dalam dalam definisi maka orang yang ketemu beliau dan di saat sadar ini juga definisi ini sebenarnya menolak keyakinan orang-orang hari ini yang mengatakan masih mungkin ketemu dengan nabi dalam keadaan terjaga dalam keadaan sadar berarti yang ketemu itu sahabat ada itu sebagian orang yang mungkin tingkat kewaliannya mungkin sudah lebih daripada yang lain ngaku-ngaku dia ketemu nabi bahkan nabi pula yang mendatangi dia ada cium pula lututnya oleh nabi dan dalam keadaan tersadar dalam bukan dalam mimpi berarti dia sahabat kita yang kalau ketemu kita sama wali tadi itu berarti kita tabi'in berarti kita tabi'in jadi kan karena tabi'in adalah orang yang ketemu dengan dengan sahabat rancu jadinya kalau kena itu pahami baik-baik sahabat jelas apa yang sahabat itu jelas adalah ketemu sama rasul dan beriman dan wafat dalam keadaan dalam keadaan beriman itu yang disebut dengan sahabat selamat menikmati selamat menikmati